selamat datang di channel ke tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ke tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan banyak sekali Google Chrome di laptop atau komputer kita soalnya di video-video ke tutorial sebelumnya ada yang salvo Bang itu kenapa Google Chrome nya di laptopnya Bang atau komputernya Bang ada banyak gimana caranya nah di video kali ini ke tutorial akan memberitahu bagaimana caranya nah caranya tuh gampang banget kalian cukup Klik tombol subscribe yang ada warnanya merah yang ada di bawah video ini guys Nah setelah itu kalian buka Google Chrome kalian nah misalnya Google Chrome kalian tuh tampilannya akan seperti seperti ini misalnya tampilan pertama seperti ini kalau kalian buka untuk menambahkan profil atau menambahkan akun Google Chrome lagi caranya mudah kalian pilih ke bagian pojok kanan atas nah di samping titik tiga sini nanti akan ada logonya orang atau gambar lingkaran ya kalian tinggal pilih setelah itu kalian pilih at guys jadi kalian pilih tanda-tanda tambah ini guys tanda plus ini dan pilih nah setelah setelah itu kalian bisa masuk menggunakan email atau tanpa menggunakan email Nah di sini kotor akan memberikan contoh tanpa menggunakan email kita pilih continue without akun Oke kita pilih setelah itu kalian pilih warna profilnya terserah dan jangan lupa kalian nama ya di sini kotor bakalan kasih nama coba 01 nah setelah itu kita pilih don dan tanda profile Google kita sudah di sudah jadi jadi misalnya kalau kita close semua nih kita close pen profil kita akan muncul di desktop nah ini dia akun profil kita akan muncul di desktop coba 01 Bang punya aku nggak muncul di desktop nah misalnya nggak muncul desktop kalian bisa cari di Google Chrome kemudian kalian pilih yang ini guys coba 01 semisalnya ini juga nggak muncul kalian bebas pilih yang Google Chrome yang ada di tempat kalian misalnya yang ada di tempat kalian tuh Google Chrome nya ini kalian tinggal pilih setelah itu kalian pilih yang tanda lingkaran yang ada gambarnya ini kalian pilih setelah itu kalian pilih deh coba 01 atau profile yang udah kalian buat nah kayak gini guys tuh kayak gini udah deh jadi profile profile ini tuh gunanya biar biar memudahkan kita seketika browsing guys misalnya yang profile tutorial untuk upload YouTube misalnya misalnya yang ini video koca untuk nonton film atau nonton apa gitu terserah kalian jadi bisa di sendiri-sendiriin nah mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin kelas tentang video tutorialnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you next video semoga video video-video untuk kalian bye bye